selamat pagi teman-teman salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di Banyemas Bibit 88 jumpa kembali bersama saya Eko Yuryanto, petani dan penjual bibit dari Desa Watuagung RT5 RW7 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyemas Provinsi Jawa Tengah oke teman-teman jadi hari ini kita mau mereview perawatan di lahan pembibitan kita jadi hari ini kita berbagi tugas ada yang sedang melakukan penyemprotan di lahan yang ini dan juga ada yang sedang melakukan penyemprotan di lahan yang di atas, di dekat rumah dan juga ada juga yang di sawah ya teman-teman jadi tim kita itu 4 hari sekali ya teman-teman 4 hari sekali itu melakukan penyemprotan jadi hari ini di tempat ini terus nanti 4 hari kemudian di tempat yang satunya lagi muter terus gitu ya teman-teman karena pembibitannya itu ya susunannya satu seperti ini teman-teman dan juga ada terbagi beberapa tempat gitu ya teman-teman karena tidak satu lokasi atau tidak satu area gitu ya jadi harus rutin melakukan penyemprotan ya terutama insektisida dan fungisida ya teman-teman karena di lahan pembibitan seperti ini itu sangatlah rawan terhadap hama wareng kutu putih ya teman-teman dan juga jamur juga apalagi sekarang cuacanya itu lagi sering mendung atau sering hujan juga ya teman-teman jadi kalau di saya ya teman-teman untuk penyemprotan insektisida dan fungisida itu kita banyakin insektisidanya kalau cuacanya agak jarang hujan ya teman-teman atau musim kemarau gitu ya dan juga nanti kita banyakan fungisidanya nanti kalau pas musim hujan seperti itu ya teman-teman jadi kenapa kita banyakan seperti itu karena di musim kemarau itu pasti banyak hama ya teman-teman dan juga kalau di musim hujan itu pasti banyak jambur ya teman-teman apalagi di pemibitan ya karena susunannya itu rapat seperti ini ya gak terlalu rapat banget sih jadi ya jarak spasenya itu antar pohon itu kira-kira 40 cm lah 40 cm antar pohon jadi kalau ini kemarin baru kita jarang-jarangin yang awalnya itu kemarin buat nyusun disini aja buat jarangin itu satu minggu ya teman-teman satu minggu 4 orang bahayuh jadi memang perawatan di pemibitan ini harus teliti dan juga setiap hari itu harus dikontrol ya teman-teman pagi hari sore hari itu kita kontrol ya supaya mengetahui ada gejala apa gejala apa gitu ya jadi tapi alhamdulillah dengan perawatan yang maksimal bisa teman-teman teman-teman lihat di depan kita ini alhamdulillah bibitnya itu juga sangat sehat dan daunnya juga hijaunya hijau-hijau seger gitu ya teman-teman jadi untuk bibit yang kita kembangkan disini itu mayoritas asli planter pack dari kecil ya teman-teman untuk yang saat ini ini usianya baru satu tahunan ya teman-teman jadi memang batangnya ini belum terlalu besar apalagi yang sebelah yang duri hitam itu kalau yang ini bowernya ini sudah satu tahun lebih ya ini sudah ketingginya satu meter up sudah siap jual ya teman-teman beda yang sama yang ini ya ini masih tahap pembesaran ini kan masih kecil masih tahap pembesaran yang sebelah sini juga masih tahap pembesaran nih ini oci atau duri hitam duri hitam memang dia punya karakter seperti ini ya teman-teman aduh pusing duri hitam pusing tapi duri hitam itu memang agak loyo agak lentur tapi nanti setelah ditanam itu pertumbuhannya dia itu lebih bongsor daripada yang lain kalau bower itu memang jenderung dia karakternya agak telat ya teman-teman malah bongsoran duri hitam dan musangking seperti itu wah ini patahnya masih kewacil ya sejentik ya runganek kita pangkas-pangkasin wujudnya supaya nanti bercabang ini jangan ditiru ya teman-teman ini boleh dilakukan hanya di pembebitan saja kalau untuk yang sudah di kebun atau sudah dilahankan itu gak perlu ya teman-teman karena dia akan menyesuaikan dengan lahan ya menyesuaikan dengan lahan karena otomatis kalau nanam di kebun itu jaraknya itu segera ideal misalkan 10x10 terpaan angin dan sinar matahari itu sudah otomatis menembus ke batang ke dahan-dahan jadi pohonnya itu kokoh karena kemarin disini kita telat melakukan penjarangan batang utamanya ini agak kurang terkena sinar matahari dan juga kurang terpaan angin jadi pohonnya agak kecil padahal disini tingginya sudah 1,20m tapi batangnya belum masuk jadi kita tunggu nanti sampai sudah profesional batang sudah kokoh sudah siap jual dan juga sini kita lakukan untuk pemasangan ajir supaya tidak pada mengkelung atau apa sih doyong ya doyong gitu memang itu paling susah paling sulit ngurusin dori hitam paling sulit warngnya doyan kutub putih doyan pohonnya lemes lentur apis kayu kangkung persis dirit until gawarin warung dol mudah-mudahan nanti dengan kerja keras kita membawakan hasil yang memuaskan seperti itu ya yang penting kita semangat saja terlebih dahulu soal hasil nanti kita pasrahkan sama yang di atas kayak gitu ya enggak bro misalnya apa mas yang di atas yang di atas kampret nah teman-teman insyaallah untuk yang ada di lahan ini ya itu sudah tidak ada bibit yang jelek ya teman-teman karena kenapa karena kemarin sudah kita seleksi ketika penjarangan dan yang jelek-jelek itu keluar disini total itu ada tinggal seribu lima ratus pohon kemarin yang jelek itu ada dua ratus berapa kemarinnya 235 235 pohon kita obrol kita obrol dengan harga sangatlah murah tapi saya jual hanya ke teman ke teman saja kita enggak post si youtube itu enggak karena masih bisa kita selamatkan karena kita ngejar target udahlah kita ngurusin yang grid-grid hanya hanya saja yang masih bisa kita gas pertumbuhannya wah ini masih ada jelek ini kalau akarnya sehat enggak mungkin bisa dicabut kan akarnya sedikit banget bro nah itu akarnya itu keriting keriting nih akarnya keriting keriting begini akarnya kurang maksimal makanya daunnya seperti ini teman-teman ini ini kalau udah seperti ini udah paling susah paling susah kita obatin lama kita rugi waktu ya eh mana lagi ini masih bisa pulih ya masih bisa pulih karena sudah keluar tulas baru yang sebelah sini masih tahap pembesaran lah mungkin nanti kira-kira 6 bulan lagi siap gas seperti itu oke teman-teman jadi kesimpulannya adalah kita mengupayakan dengan perawatan yang maksimal supaya untuk bisa mendapatkan bibit bibit yang satu sehat berkualitas supaya tidak mengecewakan pembeli kita ya teman-teman jadi ya nanti untuk teman-teman yang mau datang langsung mencari bibit ke sini ya itu monggo terbuka lebar untuk teman-teman semua datang langsung ke sini bisa melihat langsung kondisi lahan pembesaran kami dan juga bisa memilih langsung sendiri teman-teman jadi silahkan teman-teman mungkin cukup sekian video berkesempatan kali ini jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman karena itu adalah salah satu dukungan atau support dari teman-teman semua supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat seperti itu cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih